Kalau makan diri di situ kan emang? Ini belum tahu apa mbak? Enggak makan, enggak makan. Saya tidak dianggap, enggak makan. Ini masih teman saya. Imam Sampuno tak habis pikir dengan sikap yang ditunjukkan oleh pihak Air Asia. Belum kering air mata akibat kehilangan empat orang keluarganya yang menjadi korban pesawat naas tersebut, Imam justru mendapat pelakuan tidak mengenakan. Dia diusir dari hotel tempatnya menginap. Insiden bermula ketika Air Asia memberikan fasilitas penginapan di sekitar bandara kepada keluarga korban yang sedang menanti informasi. Namun Rabu malam 31 Desember 2014, seluruh barang bawaan imam dan beberapa keluarga lain dikeluarkan dari hotel tersebut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Amarah pria asli Pro Bolinggo itu pun memuncak. Nah otomatis dalam hal ini kami mau kon lah. Kalau memang hal ini diberitakan dulu kita ya enggak apa-apa. Alasannya apa pak? Kemudian kopin A di suruh ini. Karena penuh hotel. Sedangkan kita tidur mulai tanggal 28 masuk sini. Sampai hari ini. Apakah ya betul? Kita manusia loh. Bukan hewan. Diusir senang. Kita kena musibah. Kita kena musibah. Tak hanya imam, Rosiman pun mengalami hal serupa. Ia bahkan kehilangan beberapa barang. Sama sepatu, baju-baju. Sekarang kita udah ke kamar, buka kamar, semua udah enggak ada. Para anggota keluarga korban mulai masuk hotel pada ahad 28 Desember 2014 atau sejak pesawat Air Asia dinyatakan hilang kontak. Namun insiden ini segera diatasi. Pihak Air Asia memindahkan keluarga korban ke hotel lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.